Sejumlah sekolah meninggal pertama negeri di kota Cimahi harus menghadapi berbagai resiko saat ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Hal tersebut lantaran hanya 4 dari 11 sekolah negeri yang memiliki fasilitas, sedangkan 7 lainnya harus menumpang di SMA lainnya yang tentunya beresiko, baik gangguan jaringan maupun teknis lainnya. Meski Cimahi sudah terbilang cukup maju, terlebih melupakan salah satu kota yang dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia masih banyak sekolah menengah pertama yang ujian nasional berbasis komputer dengan menumpang di sekolah lain. Baru 4 dari 11 SMP negeri yang UNBK di sekolah masing-masing, sedangkan 7 SMP negeri lainnya harus menumpang di sekolah lain, akibatnya berbagai resiko harus dihadapi para siswa, seperti halnya pada hari pertama ujian. Seperti yang dialami SMP negeri 10 Cimahi, sudah 2 tahun siswa SMP ini ujian dengan menumpang di sekolah lain yang memiliki fasilitas cukup memadai. Karena sekolah kami baru memiliki sedikit komputer, sementara kebutuhan sekitar 150 komputer, maka kami kutuskan untuk bergabung dengan SMP 3 Cimahi dalam pelaksanaan UNBK tahun 2018 ini. Ini untuk kali keberapain Pak SMP 10 menumpang Pak? SMP 10 sudah 2 kali, tahun kemarin dan tahun sekarang. Untuk SMP negeri itu ada 11, dari 11 SMP negeri itu ada 4 yang sudah melaksanakan ujian UNBK mandiri, sementara selebihnya atau 7 sekolah negeri masih berstatus bergabung dengan sekolah-sekolah terdekat. Diharapkan fasilitas pendidikan semakin menjadi perhatian pemerintah guna memajukan Indonesia.